Dan saudara kita kesorotan selanjutnya ini terkait dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang menghadiri upacara peringatan HUD ke-78 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto duduk di apit oleh Ketua Umum PKB Muhammad Iskandar dan juga PLT Ketua Umum P3 Mardiono saat menghadiri upacara peringatan HUD ke-78 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta. Dalam kesempatan itu saudara Prabowo tampak mengenakan pakaian adat Melayu. Baca pres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengikuti lomba memberiakan perayaan HUD ke-78 Republik Indonesia dengan mengikuti lomba bersama dengan warga di Waduk Lebakbulus, Jakarta saudara. Salah satu lomba yang diikuti oleh Anies Baswedan adalah lomba pukul bantal melawan Ketua RT setempat. Dalam lomba ini Ketua RT maupun Anies tercebur ke Waduk. Anies mengaku mengikuti lomba tidak hanya untuk menghibur diri namun juga menghibur masyarakat setempat. Kan gini, kitanya senang, tapi yang gak kalah penting itu semua pengantan senang. Sekampung semuanya senang. Jumlah sampung kanan ini. Ini jumlah sampung kanan ini. Jumlah sampung kanan ini. Dalam pidatonya, Ganjar menyampaikan ucapan terima kasih kepada petani nelayan buru pabrik hingga ASN dan tokoh agama karena telah bekerja keras mewujudkan impian para pejuang kemerdekaan. Dalam kesempatan terakhir memimpin upacara HUD Republik Indonesia sebagai gubernur Jawa Tengah, Ganjar pun pamit setelah 10 tahun memimpin Jawa Tengah. Terima kasih Pak. Jangan karena situasi yang berbeda kemudian kita mencoba membelah-belah diri gitu ya. Apalagi dengan isu-isu yang tidak benar. Maka kita mesti menjaga, merawat. Itulah mengisi kemerdekaan menurut saya. Termasuk pada ujungnya di kesejahteraan masyarakat. Maka kami sekaligus sebenarnya ingin pamit gitu ya. Bersama ekosiasi dan mengungkap maaf kalau ada pelayanan yang kurang bagus. Biar kami bagaimana memperbaiki layanan semakin baik.